Intro Kita lanjutkan tentang penyebabkan dan perusarian dimana disini terdapat peristiwa-peristiwa terbukanya kepala sari keluarnya kolor yang sudah matang kemudian jatuh kepala putih yang tepat kemudian putihnya juga sudah reseptif kemudian terbentuknya, tumbuhnya atau berkecambahnya seluruh sari, kemudian membelah menjadi dua kemudian satu membuahi inti lembaga satu membuahi bagian lain yang membutuhi endosperm kemudian jadi cerita kita sudah sampai pada tahap kenapa terjadinya pembuahan kemudian kenapa dikatakan pembuahan ganda karena memang pembuahan itu terjadi dengan inti lembaga membentuk endosigot dan bagian lain membentuk cadangan makanan akibatnya adalah dengan adanya cadangan makanan ini angin sperm lebih kuat lebih kuat, lebih banyak tersebar di muka bumi dan bisa bertahan biji-bijinya di dalam tanah karena mereka mempunyai cadangan makanan kemudian juga perlu dicatat bahwa penyerbukan tidak selamanya berhasil karena berbagai macam faktor diantaranya adalah disebabkan karena adanya halangan atau inkompatibilitas yang dimiliki oleh bunga misalnya bunga serbuk tidak terbentuk atau stilus itu tertutup tidak terbuka sehingga tidak terjadi proses peleburan gamen nah kemudian di alam itu unik jika biji tidak diperlukan maka bisa saja terjadi pembuahan atau terbentuknya buah misalnya pada pisang pada pisang-pisang yang telah dibudayakan buah terbentuk tanpa adanya perkawinan atau partenogenesis dalam bahasa latif partenon itu artinya gadis genesis itu membentuk jadi gadis pun bisa membentuk buah pada tumbuh-tumbuhan itu terjadi nah bisa kita bayangkan kalau pisang itu berbiji kita tidak suka karena begitu digigit langsung ditek kenapa bisa terjadi pisang tidak ada bijinya karena jumlah kromosom dari pisang ini set kromosom yang dimaksud itu tidak cocok untuk terbentuknya biji atau inkompatibilitas untuk terjadinya pembuahan atau terbentuknya biji sehingga dia menjadi seed loss atau tidak ada bijinya nah kok ada pisang yang ada bijinya berarti dia memiliki set kromosomnya genap jadi diploid sehingga dia terbentuk biji kemudian di alam juga terjadi peristiwa dimana calon tumbuhan baru terbentuk tanpa adanya peleburan sel telur dan inti nah yang disebut dengan akumixis apa contohnya yang akumixis? misalnya pada manggis manggis kita kenal merupakan hibrid alam dari garsinia malakensis dan garsinia homroniana sehingga secara pasang kromosom dia tidak cocok sehingga buah yang terbentuk bukanlah hasil dari peluburan gamet tetapi dari bentuk lain misalnya dari apogame dimana salah satu inti dan kandung lembaga tapi bukan dari sel telur juga tanpa perkawinan bisa jadi dari situ atau embryo adventif atau embryo liar bisa saja satu sel dari embryo liar ini yang berkembang membentuk buah jadi bisa apomixis nah istilah lain untuk terbentuknya calon tumbuhan baru melalui perkawinan dikenal dengan ampimixis yaitu terjadinya peleburan atau pencampuran kemudian kita juga mengenal istilah polyembryoni polyembryoni adalah satu biji biasanya dapat menghasilkan lebih dari satu anak bisa saja kita lihat pada jeruk misalnya jeruk kita kecembahkan keluar tujuh biasanya ya dan mana ini tujuh? ingat dalam proses tadi pembelahan sel tadi kan ada tujuh atau delapan sel sel lain jadi ada sinergit, ada antipodal yaitu ada tujuh jumlahnya maka maksimum daripada jumlah polyembryoni ini ada tujuh jadi itu peristiwanya banyak pada tumbuh-tumbuhan buah-buahan kita misalnya pada manggam, pada panggis, pada duku, pada jeruk itu terdapat polyembryoni adanya jumlah embryo lebih dari satu dari satu biji itu namanya polyembryoni apa potensinya? potensinya ternyata buah anakan yang berasal dari polyembryoni ini cenderung sama dengan induk sehingga sifat ini yang diinginkan jadi dia berasal dari anak anak dari biji tapi sifat sama dari induk maka kita bisa memakai dari polyembryoni penyerbukan dapat dibedakan dalam beberapa macam yaitu penyerbukan sendiri atau otogame dimana serbuk sari jatuh di kepala putih tumbuhan atau bunga itu sendiri nah tidak banyak tumbuhan yang di alam itu otogame karena otogame ini akan mengakibatkan tumbuhan itu lebih seragam atau homozigositasnya akan menjadi bingung kemudian ada penyerbukan petangga atau gen otogame dimana serbuk sari jatuh di kepala putih bunga lain pada pohon yang sama nah penyerbukan silang atau alogami atau senogami jika tumbuhan lain pada jenis yang sama jadi beda tumbuhan sedangkan penyerbukan bastar atau silang jauh dimana bisa jadi dia berbeda kultivar bisa berbeda jenis nah untuk bastar ini sendiri itu memiliki tingkat kompatibilitas yang berbeda-beda artinya keberhasilan daripada penyerbukan itu berbeda-beda jadi pada tumbuhan yang kompatibilitasnya tinggi seperti anggrek beda jenis tapi bisa beda genus nah kompatibilitas yang tinggi yang dimiliki oleh anggrek inilah yang menyebabkan anggrek itu menjadi variasinya sangat tinggi nah kemudian kita lihat lagi oke jika suatu tumbuhan dapat menghasilkan buah dan biji melalui penyerbukan sendiri maka tumbuhan itu dikatakan subur sendiri sebaliknya suatu tumbuhan yang hanya dapat membentuk buah dan biji karena adanya perpunyipukan silang ya tumbuhan itu jika sendiri dia akan mandul nah tumbuhan yang mengadakan penyerbukan sendiri seringkali menghasilkan keturunan yang memperlihatkan sifat-sifat lebih buruk dari induknya kenapa? karena ada terjadinya depresi silang dalam depresi silang dalam ini artinya apa? jika dia kawin dengan sejenisnya atau dengan dirinya sendiri dengan di dalam tumbuhan itu sendiri maka kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh tumbuhan itu ya kawin lagi dengan yang sama maka kelemahannya akan mumpul akibatnya apa? cacatnya lebih tinggi maka ya pada umumnya di alam ya kemungkinan untuk selving itu rendah ya lebih banyak diarahkan kepada silang atau outbreed ya atau outbreeding karena silang dalam atau inbreeding akan berdampak pada kemunduran generasi yang ada nah kemudian penyerbukan sendiri sebelum bunga nah sifat daripada penyerbukan sendiri itu biasanya penyerbukannya terjadi atau perkawinannya itu terjadi sewaktu bunga masih tertutup ya atau kleistogami nah misalnya ciprukan ya ciprukan itu pada bunga tertutup dia sudah mengalami perkawinan jadi tidak mungkin lagi dia kawin di luar nah kemudian ada juga penyerbukan bastar yang dibantu oleh manusia kenapa? kenapa harus dibantu oleh manusia? karena ya bisa disebabkan karena serangga penyerbuknya tidak ada sebabnya apa? sebabnya tumbuhan itu misalnya didatangkan dari luar negeri seperti vanili ya vanili yang kita gunakan sebagai pembuat kue itu bumbu kue itu sebenarnya tumbuhan dari kelompok anggrek nah dia aslinya adalah daerah Amerika Selatan, Brazil sana nah dibawa ke Indonesia untuk menghasilkan vanila tapi penyerbuknya tidak dibawa maka manusia harus melakukan penyerbukan sendiri ya jadi harus disilangkan oleh manusia nah kemudian pembasaran itu atau penyilangan itu bisa terjadi di antara varetas bisa saja di antara jenis di antara marga kemudian pekerjaan ini dilakukan untuk mendapatkan jenis-jenis yang baik yang disukai di dalam pemulihaan tanaman kemudian pada tumbuhan berumah dua itu penyerbukan terjadi pada individu yang berbeda seperti kemarin kita sudah cerita bahwa salak itu harus dikawinkan dulu dengan jantannya kalau tidak ya tidak ada kita akan makan salak ya nah tapi di alam bisa saja dia terjadi nah tapi akibatnya adalah jumlah yang diserbuki tidak banyak tapi kalau untuk perkebunan salak mereka harus menyerbuk untuk mendapatkan kepastian penyerbukan atau keberhasilan penyerbukan lebih tinggi nah kemudian adanya penyerbukan secara dikogani ini artinya pada satu bunga ya kepala sari dan kepala putiknya tidak bersamaan waktunya masak nah untuk apa ini seperti cerita tentang pinang kita tadi ya untuk apa untuk memungkinkan memungkinkan agar dia tidak menyerbuki dirinya sendiri jadi dia menunggu serbuk sari dari yang lain kemudian nah mekanisme-mekanisme yang juga dilakukan oleh bunga dengan mekanisme ini untuk menghindarkan menyerbuk sendiri misalnya protandri pro itu awal andri itu jantan artinya apa? jantannya serbuk sarinya masak terlebih dahulu protogini betinanya yang masak terlebih dahulu protogini betina masak terlebih dahulu kemudian harkogami jika pada bunga yang sempurna duduknya kepala sari dan kepala putik berjauhan gunanya apa? menghindari terjadinya penyerbukan sendiri kemudian heterostili suatu variasi dari harkogami bila pada beberapa individu tumbuhan sejenis terdapat tangkai putik yang berbeda sekali panjangnya sehingga dengan demikian penyerbukan sendiri tidak mungkin terjadi jadi sebenarnya ada mekanisme yang dilakukan oleh bunga agar tidak terjadi penyerbukan sendiri oke next nah pada heterostili ada yang dibedakan pada individu yang bunganya bertangkai putik lebih panjang benang sari yang pendek kemudian ada juga bunga dengan tangkai putiknya yang pendek benang sari yang panjang nah kemudian jika di dalam satu spesies terdapat individu-individu yang mempunyai bunga dengan tangkai putik pendek benang sari yang sedang tangkai putik sedang benang sari panjang tangkai putik yang panjang benang sari yang sedang jadi itu bentuk yang berbeda-beda kemudian pada bunga kita juga mengenal istilah kemandulan atau sterilitas pada bunga kita juga mengenal istilah abortus atau kegiguran jadi bunga yang memiliki sifat ini walaupun diserbuki tapi dia tidak diikuti oleh pembuahan yang terjadi gugur putik jadi misalnya kemarin saya cerita dalam bunga mangga itu satu tangkai yang panjangnya 7-10 cm itu bunganya ada 3.000 tetapi yang menjadi buah yang lengket itu paling banyak 3 mana dia 2.997 lagi itulah yang gugur itulah yang mengalami sterilitas kok ada juga mangga yang buahnya banyak bisa jadi karena kesuburannya mendukung agar dia bisa berbuah banyak jadi segala faktor yang dapat menyebabkan keguguran putik atau abortus nah kemudian menu perantara yang menyebabkan berlangsungnya penyerbukan itu dapat bermacam-macam yang pertama adalah disebabkan oleh angin atau anemokili atau anemogami jika serbuk sari sampai pada bunga yang diserbuki dengan perantaran angin nah biasanya tumbuh-tumbuhan atau bunga yang memiliki sifat dibantu oleh angin ini serbuk sarinya kecil ringan sehingga mudah diterbangkan angin lalu kepala putiknya seperti bulu-bulu yang rapat sehingga mudah untuk ditempeli jadi seluruh bagian itu diset sesuai dengan apa yang membantu penyerbukannya nah kemudian tumbuhan yang mempunyai bunga dengan cara penyerbukan anemokili ini misalnya adalah ruput kemudian gimnosperm dan seringkali hiasan bunganya tidak ada karena tidak ada yang mau ditarik anaknya hangit sehingga dia kecil-kecil saja kemudian tidak ada zat perkatnya karena tidak perlu ditempel-tempel tidak ada perlu serangga kemudian biasanya juga tempat bunganya tidak tersembunyi terbuka saja jadi itu adalah sifat-sifat daripada tumbuhan yang diserbuki oleh angin kemudian oleh air biasanya tumbuhan air atau hidropita itu mereka dibantu oleh air kemudian juga oleh binatang bunga yang bersifat zoidopili misalnya dia harus memiliki sifat-sifat itu warna menarik aromanya wangi memiliki makanan dari hewan itu seperti madu kemudian biasanya dia bergetah serbuk sarinya bergumpal-gumpal kadang dia juga bentuknya khusus kesukaan hewan tertentu nah ini yang diset untuk diserbuki oleh binatang kemudian berdasarkan golongan binatang itu dapat berupa penyerbukan oleh serangga atau entomopili atau penyerbukan oleh burung ornitopili bisa untuk oleh kelelawar bisa oleh siput atau malakogami atau malakopili kemudian kita masuk kepada diagram bunga diagram bunga adalah salah satu cara untuk melukiskan keadaan bunga menjelaskan bagian-bagiannya dalam posisi dua dimensi kalau kalian melukis itu tiga dimensi mengakibatkan ada bagian-bagian yang tertutup tapi kalau kita buat diagram bunga jelas terkotong tidak ada bagian yang menutupi maka diperlukan diagram bunga dalam hal ini diagram ada dua itu diagram teoretik dan diagram yang sesungguhnya teoretik artinya apa? diagram teoretik itu adalah secara teori dia ada bagian itu tetapi bisa jadi di lapangan tidak sedangkan diagram yang kenyataannya adalah apa yang ada di lapangan jadi dua-duanya harus kita pertimbangkan nah untuk diagram diperlukan lambang-lambang misalnya bunga di ujung batang maka dia dikasih tanda ya close terminalis kemudian ada bunga yang telatak di ketiap biasanya dikasih tanda juga di sana nanti kita akan pelajari di dalam bagian-bagian ini kemudian yang dihitung juga adalah berapa jumlah masing-masing bagian itu bagaimana susunannya ya bagaimana letaknya pada bidang meridian itu adalah hal-hal yang dipertimbangkan dalam membentuk apa diagram bunga nah misalnya ada kelompok tambahan ya ada tajuk tambahan atau corona itu juga dipertimbangkan nah jadi diagram bunga ini hanya menggambarkan bagian bunga menurut apa adanya ya itu yang diagram real nah kemudian membuat diagram bunga yang tidak hanya membuat bagian-bagian yang benar-benar ada tapi harusnya ada ya itu juga dikatakan sebagai diagram teoretik ya kemudian jadi ada diagram teoretik ada diagram empirik jadi empirik apa yang betul-betul ada teoretik adalah apa yang seharusnya ada ya kemudian selanjutnya adalah rumus bunga ya untuk rumus bunga ya organ yang kita pertimbangkan atau hitung adalah perhiasan bunga dan kelamin bunga ya perhiasan bunga itu ada kelopak bunga ya kelopak bunga dilambangkan dengan K ya tajuk bunga atau korola dilambangkan dengan C ya benang sari bunga dilambangkan dengan A atau androsium tutik bunga tutik bunga dilambangkan dengan G ya G atau ginasius sedangkan jika perhiasan bunga tidak bisa dibedakan antara tajuk dan makkota maka namanya adalah penda bunga atau perigoninu ya dilambangkan dengan P nah dapat Anda lihat ya rumus bunga misalnya misalnya jika kelopaknya 5 makkotanya 5 benang sarinya 10 ya kemudian putiknya 1 maka jadi K5 C5 A10 G1 ya tapi jika dia aktinomof atau simetri banyak dapat ditambahkan tanda bintang jika dia zigomof maka dapat ditambahkan tanda tanda tunjuk ya jadi bisa ditambahkan action-action lain jadi tolong kalian pelajari di dalam PPT yang ada karena tidak bisa dijelaskan di sini kita tidak punya apa-apa tulis nah kemudian jika dia banci bagaimana ya tinggal kita tulis dalam bentuk di kurung karena mereka biasanya bersama-sama ya kemudian bagaimana juga jika bunga itu bergabung maka kita menggunakan kurung ya kurung itu menandakan bahwa mereka bergabung kalau dua kali dia bergabung maka satunya kurung biasa satunya kurung ya kurung yang lebih besar lagi barangkali hanya itu yang bisa kita sampaikan pada bunga ya untuk penyampaian bunga sudah cukup sampai di sini ya kita akan adakan ujian yang dalam bentuk website kemudian pilihan dari CPMD selamat belajar semoga sukses selamat menikmati selamat menikmati terima kasih